assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin share tentang tiga macam sepatu kerut untuk mesin jahit head speed yang pertama ini modelnya seperti ini sepatunya ini seperti sepatu biasa jahit lurus biasa cuma disini ada bautnya teman-teman jadi kalau kita mau jahit lurus biasa itu dikendorin ini bisa digunakan untuk jahit lurus biasa tapi kalau nanti dikencengin gini ini akan bisa ngerut karena posisinya akan nungging gini di waktu jahit itu posisinya nungging ke depan kayak gini yang kedua adalah sepatu kerut biasa seperti ini single atau satu lapis nah yang kedua ini adalah sepatu double atau dua lapis jadi di bawahnya ini bisa ngerut nah nanti yang lurus yang lapisan kedua ditaruh di atasnya ini untuk jahit lurusnya jadi bisa digabung gitu lebih praktis untuk jahit double kita praktek ya untuk yang pertama dulu yang ini yang ada bautnya jadi bautnya itu dikencengin dulu teman-teman setelah itu kita pasang gitu terus posisi benang ada di belakang jarak jahitan itu dilebarin teman-teman sampai 4 atau 5 gitu ya disini saya menggunakan jarak jahitan nomor 5 kita langsung aja ya nah untuk mengerut kita biasanya suka nahan disininya jarinya yang di belakang itu kita tahan ininya kita majuin gitu yang kedua sepatu kerut biasa seperti ini caranya jahitnya itu sama aja seperti yang pertama tadi benangnya kita arahkan ke belakang terus tangan di tahan ini untuk sepatu yang kedua yang ketiga sepatu untuk dua lapis kain yang dibawah untuk ngerut yang di atas sini ada celahnya disini untuk jahit lurusnya jadi digabung antara kerut dan lurus kain kerutnya dibawah paling bawah teman-teman nah yang untuk yang jahit lurusnya kita masukkan ke sini ke lapisan yang ada celahnya ini nah setelah udah rata dua-duanya posisi ininya sejajar baru kita jahit kain di atas selalu melengkung ya teman-teman karena kan dia yang jahitan lurusnya kita tarik ke belakang kain di atas selalu melengkung ya teman-teman kita tarik ke belakangan kita tarik ke belakang kamaran selamat menikmati selamat menikmati dua lapis ini atau dua lembar kain ini seperti ini oke sekian dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb